PELATIH TIMNAS U23 INDONESIA Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintai Yong, mulai memanggil beberapa pemain untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Salah satu pemain yang dipanggil Sintai Yong adalah striker Bayangkara FC, Muhammad Ragil. Kepastian Sintai Yong memanggil Ragil terlihat dari akun Instagram Bayangkara FC. Tim berjulukan The Guardian itu mengucapkan selamat kepada Ragil yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Ragil merupakan pemain kelahiran tanggal 8 Mei tahun 2005. Bayangkara FC merupakan tim pertamanya di level senior. Pemain berusia 18 tahun itu sebelumnya pernah mengikuti program Garuda Select. Usai berlatih dari Inggris, Ragil langsung bergabung ke Bayangkara FC. Ini untuk pertama kalinya bagi Ragil dipanggil ke timnas U23 Indonesia oleh Sintai Yong. Garuda memanggil, ayo anak muda, buktikan Muhammad Ragil, tulis Bayangkara FC. Sebelumnya Sintai Yong sudah mengatakan bahwa pemusatan latihan, TC, timnas U23 Indonesia akan dimulai pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. TC ini untuk bersiap tampil di Piala AFFU 2-3-2023. Piala AFFU 2-3-2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus tahun 2023. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Kami akan bersiap untuk TC di Jakarta. Rencananya tanggal 8 Agustus tahun 2023. Dalam persiapan ini, kami akan memanggil pemain dari klub supaya bisa datang, ucap Sintai Yong. PSSI tidak menargetkan timnas U23 Indonesia meraih juara di Piala AFFU 2-3-2023. Sintai Yong pun juga cukup kesulitan untuk mendatangkan pemain karena turnamen tersebut berbarengan dengan Liga 1-2023-2024. Kemungkinan besar beberapa pemain yang belum pernah ke timnas U23 Indonesia akan dipanggil. Sintai Yong juga mengerti dengan situasi ini yang dimana klub akan melarang pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!